Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Dimanapun kita berada Kita telah melaksanakan sebulan penuh Melaksanakan ibadah di ruang Ramadan Mulai dari siam Qiyam ulail Baca ayat Quran Dan segala macam Tentu kita semua berharap agar Allah SWT Menjadikan seluruh amat ibadah kita Diterima Dan kita dimasukkan dalam golongan Hama Allah yang bertakwa Karena di mata Allah Makhluk yang paling mulia adalah Yang paling bawih ketakwaannya Ramadan merupakan bulan penuh semangat dan kontemplatif Ramadan benar-benar kita jadikan sebagai bulan menuju takwa Kualitas ibadahnya pun akan terasa lebih kepada batinia Sangat kontemplatif dan lebih kusuk dibandingkan Dengan ibadah di bulan lainnya Terutama ketika kita masuki 10 hari terakhir Takwa Bukanlah sekedar ritual Yang kita laksanakan di dalam bulan Ramadan saja Tetapi takwa adalah Bagaimana ini menjadikan kita sebagai lifestyle Gaya hidup yang harus kita laksanakan Di bulan-bulan setelah Ramadan Ramadan terjadikan sebagai madrasah Untuk kementukan karakter Pasca Ramadan lah yang menentukan Apakah apa yang kita laksanakan selama bulan Ramadan Benar-benar telah menjadikan kita sebagai manusia Yang bertakwa di sisi Allah SWT Tentu dengan ketakwaan akan membantu kita Untuk bertindak dengan kejujuran Integritas dan kebaikan Sama manusia Ketika puasa kita dilatih untuk jujur Mulai dari sahur Misalnya kita tidak akan mungkin lewat Satu detik pun Masih waktu subuh pasti kita akan berhenti Makanya kita berikan ada imsang adalah untuk Sebagai warning bahwa sudah mau masuki Waktu subuh Begitu juga dengan buka Kita tidak akan memajukan satu detik pun Kita berbuka lebih dulu Hal ini menunjukkan bahwa puasa melatih kita Untuk kejujuran Permasalahannya adalah bagaimana Kejujuran yang dilatih selama bulan Ramadan Itu bisa kita implementasi dalam kehidupan kita sehari-hari Baik dalam lingkungan pekerjaan Maupun dalam lingkungan sekolah Hari ini di tengah-tengah kebahagiaan kita Bersama-sama melaksanakan Sholat Idul Fitri Merelah kita berjanji kepada diri kita sendiri Untuk meningkatkan ketakuan kita Baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial Merelah kita membuat komitmen Untuk senantiasa melaksanakan Segera perintah Allah Menjauhi segala larangannya Sehingga kita akan dapat menjadi manusia yang bertakwa Dalam setiap aspek kehidupan Jangan sampai kita sebagai orang yang Perumpaan orang yang menata bata Bata demi bata Hingga jadi bangunan Kemudian kita hancurkan sendiri Atau seperti orang yang sudah Mengurai benang yang kemudian telah dipintalnya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Jamaah sholat id yang berbahagia Sebagai penutup Di rangkaian ibadah puasa Kita diwajibkan untuk Membayar zakat fitrah Dan juga zakat ma Zakat fitrah dan zakat ma Adalah suatu kewajiban Yang wajib ditunaikan Bagi setiap muslim yang berkemampuan Zakat memiliki tujuan Untuk membersihkan diri Dari segala kekurangan dan keburukan kita Serta memberikan kebahagiaan Kepada fakir miskin pada hari raya Perintah untuk menaikkan zakat Setidaknya terdapat 32 kata zakat Di dalam ayat Al-Quran Dan 29 diantara bergandingan dengan Solat Maka akan selalu bergandingan Sehingga maka kemudian Kalau kita baca surat Al-Ma'un Salah satu surat yang Sering dibaca oleh Kiai Ahmad Dahlan Ketika dia mengajarkan kepada murid Ada Al-Ma'un itu menunjukkan bahwa Bagaimana kita sebagai manusia Tidak hanya bisa melaksanakan Ibadah sholat Tapi bagaimana kita punya keberpihakan Perhatian kepada sekitar Karena saling bergandingan Antara sholat dan zakat Sehingga celaka di dalam surat Al-Ma'un Adalah celaka bagi orang yang sholat Namun tidak peduli dengan lingkungannya Karena sholat melantih kita Sebagai ibadah spiritual individu Sementara zakat akan menjadikan kita Sebagai ibadah sosial Syariat zakat Tidak hanya dilaksanakan oleh Umat Nabi Muhammad SAW Tapi juga telah disyariatkan Oleh umat-umat sebelumnya Zakat sebagai suatu-suatu pilar Keuangan sosial Islam Bukan hanya tentang memberikan Kepada sebagian dari harta kita Kepada yang membutuhkan Tetapi juga kita akan bicara Terkait dengan penyebaran Keadilan sosial di dalam masyarakat Zakat jika kita Kaitkan dengan distribusi pendapatan Maka zakat akan mampu Mengurangi kesenjangan sosial Gap antara orang kaya Dengan orang yang kekurangan Zakat Merupakan salah satu kewajiban Disyaratkan Allah kepada umat Islam Salah satu rukun Islam Kita lihat adalah zakat Sehingga posisi zakat adalah setara Dengan ibadah sholat, puasa, dan haji Namun zakat Tergolong ibadah maliah Yaitu ibadah melalui harta kekayaan Dan bukan ibadah badani Yang pelaksananya dengan fisik Zakat memiliki dua aspek Yaitu aspek hubungan dengan Allah Hablu minah Allah Dan hablu minah nas Aspek hubungan dengan Allah Adalah sebagai wujud Tanda sukut kita Kepada Allah Atas segala karunia Dan rejeki yang telah diberikan Kepada kita Zakat akan menunjukkan Apakah kita lebih cinta kepada harta Atau lebih cinta kepada Allah SWT Wujud hamba yang bersukut adalah Hamba yang secara rutin Membayarkan zakatnya Sementara aspek hubungan dengan mas Di dalam zakat adalah Kaitan dengan kita melatih diri Untuk empati terhadap lingkungan sekitar Bagaimana kita bisa mengupuk Solidaritas sosial Bagaimana kita bisa mengupuk Rasa kebersamaan Karena dengan solidaritas sosial Yang bisa kita pupuk Maka masalah-masalah sosial Yang ada di masyarakat Dapat kita atasi bersama Berdasarkan data dari Charity Aid Foundation Kita Masyarakat Indonesia Sudah beberapa tahun terakhir Masuk sebagai Salah satu negara yang paling dermawan Terutama pada saat masa Covid-19 Sementara negara-negara lain Relatively secara Beringkat banyak yang turun Ini menunjukkan bahwa Kita orang Indonesia Sudah bisa melakukan Solidaritas sosial yang cukup baik Fakta sejarah Pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz Menunjukkan bahwa Zakat jika dikelola dengan baik Maka zakat Mampu menjadi Instrument dalam Mengentaskan kemiskinan Kalau sekarang kita Masih sulit mencari orang Yang mau bayar zakat Sementara di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz Kesulitan beliau adalah Mencari orang yang Mustahik Karena semua Merasa dirinya Mampu Kalau di kita sekarang Merasa dirinya Tidak mampu Sehingga kita mencari Kesulitan Dalam mencari orang-orang Yang mau membayar zakat Potensi zakat di Indonesia Kalau berdasarkan data Dari Basnas Itu adalah 327 triliun Namun Realisasi Hanya bisa 27 triliun Atau hanya sekitar 8,25% Dari potensinya Nah mungkin banyak hal Yang bisa menjadikan Beberapa faktor Pertama Penghimpunan zakat Masih Banyakan dikelola secara Tradisional Tidak melalui lembaga Dan yang kedua Mungkin Di kita Lebih banyak Menjadikan zakat Bukan sebagai opsi utama Untuk Distribusi pendapatan Kita masih suka Ibadah-ibadah yang Flexing ya Misalnya umroh Bolak-balik Ke tanah suci Tapi kemudian Bayar zakatnya Masih mikir Dua kali Tiga kalinya Atau kita masih Ketika bayar zakat Masih batas Minimal Dua setengah Perset Dua setengah Perset Adalah batas Minimal Lebih dari itu Menyempurnakan Sehingga kemudian Dalam kesempatan ini Saya juga mendorong Bagaimana kita Lebih dari Dua setengah Persen Dengan itu Mungkin maka Gap antara potensi Dengan realisasi Bisa Kita Kecilkan Allahuakbar 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 Jamaah sholat Yang berbahagia Instrumen lain Dalam Islamic social finance Adalah Infak Perbedaan zakat Dengan infak Adalah Kalau zakat Terbatas Kepada Nisab Jadi zakat Tidak bisa Bila kita punya Harta Namun tidak Menuhi nisab Tidak menuhi Houl Maka tidak bisa Kita keluarkan Termasuk Kadarnya pun Sudah ditentukan Termasuk Sampai Nasabnya Termasuk Dari asnafnya Ada delapan asnaf Itu pun Tidak bisa kita Otak hati Nah infak Ini lebih Fleksibel Nah infak Inilah yang kita Berdayakan Tadi misalkan Sebelum sholat Kita lihat Menyebaran Kotak Panitia yang berjalan Itu adalah infak Infak adalah Dalam konteks Islam adalah Tindakan memberikan Sebagian dari Harta atau Kekayaan Seseorang Secara sukarela Untuk Kependingan Umum Atau untuk Membantu Sesama Yang Membutuhkan Infak Akan membantu Kita memperkuat Jaringan Soliditas Sosial Dalam Masyarakat Karena ketika Kita berinfak Kita tidak hanya Memberikan Bantuan Sifat Material Tapi Sebenarnya Bagaimana Kita memperkuat Hubungan Antara Individu Memperkuat Ikatan Sosial Dalam Masyarakat Infak Juga akan Berperan Dalam Mengurangi Ketimpangan Sosial Di Masyarakat Dengan Memberikan Sebagian Dari Kayaan Kita Kepada Yang Butuhkan Infak Akan Membantu Menjebatkan Kayaan Secara Lebih Merata Di Antara Anggota Masyarakat Hal Ini Tentu Akan Membantu Mengurangi Kesenjangan Antara Golongan Kaya Dan Golongan Miskin Serta Kita Akan Meningkatkan Kesejahteraan Bersama Infak Akan Memiliki Peran Yang Sangat Penting Dalam Membangun Peradaban Manusia Yang Berbasis Kepada Kebersamaan Keadilan Dan Kesejahteraan Bersama Melalui Praktek Infak Yang Konsisten Dan Berkelanjutan Kita Akan Dapat Menciptakan Masyarakat Yang Lebih Baik Dan Lebih Manusia Bagi Semua Allahuakbar 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 Jamah Soal Yang Berbahagia Instrumen Keuangan Sosial Islam Lainnya Wakaf Pun Berbeda Dengan Zakat Dan Infak Wakaf Pada Intinya Adalah Bagaimana Pokok Harta Yang Kita Kelola Itu Tidak Boleh Berkurang Wakaf Saat Ini Telah Bertransformasi Dalam Berbagai Bentuk Kalau Mungkin 10-20 Tahun Yang Lalu Kita Kenal Kalau Wakaf Itu Dalam Aset Tanah Yang Kemudian Diubah Menjadi Sekolah Masjid Kuburan Nah Maka Sekarang Wakaf Sudah Beragam Bentuknya Mulai Dari Wakaf Produktif Jadi Asetnya Bagaimana Kita Bangun Misalkan Jadi Ruko Atau Unit Bisnis Kemudian Hasil Dari Bisnis Itulah Kemudian Yang Baru Diperuntukkan Untuk Sosial Wakaf Lainnya Adalah Wakaf Uang Dan Wakaf Dengan Uang Itu Juga Dua Hal Yang Berbeda Ada Juga Sekarang Berkembang Menjadi Wakaf Hutan Wakaf Pohon Wakaf Kita Nanam Pohon Pohon Nanti Bisa Untuk Satu Pengurangan Emisi Karbon Kemudian Mungkin Pemilihan Pohon Pohon Tentu Dimana Daunnya Bisa Kita Gunakan Sebagai Pakan Hewan Dan Kemudian Kayunya Bisa Kita Olah Menjadi Komoditi Bisnis Lainnya Dan Yang Paling Terbaru Adalah Wakaf Saham Jadi Ada Orang Yang Punya Saham Kemudian Dia Wakafkan Hasil Dari Return Saham Itulah Kemudian Dijadikan Untuk Dana Sosial Nah Melalui Wakaf Kita Dapat Mealokasikan Aset-aset Produktif Untuk Kepentingan Bersama Seperti Pendidikan Kesehatan Dan Infrastruktur Sosial Wakaf Memberikan Manfaat Jangka Panjang Yang Berkelanjutan Bagi Masyarakat Wakaf Memiliki Peran Yang Sangat Penting Dalam Membangun Peradaban Umat Karena Wakaf Melibatkan Pemberian Atau Satu Contoh Aset Wakaf Yang Berhasil Adalah Kita Kenal Universitas Al-Azhar Di Cairo Itu Adalah Aset Dari Wakaf Dan Di Indonesia Pun Banyak Aset-aset Yang Bermula Dari Wakaf Wakaf Memiliki Tujuan Yang Jelas Untuk Meningkatkan Kejahatan Dan Keseimbangan Sosial Di Dalam Masyarakat Aset Yang Dilekasikan Sebagai Wakaf Dapat Digunakan Untuk Membantu Kelompok-kelompok Tentang Membangun Infrastruktur Publik Memperluas Akses Layanan Kesehatan Dan Pendidikan Serta Mendukung Pembangunan Ekonomi Lokal Wakaf Memungkinkan Pemberdaya Sumberdaya Dalam Masyarakat Melalui Wakaf Aset Atau Harta Yang Dapat Dialokasikan Untuk Kepentingan Umum Hal Ini Tentu Akan Membantu Meningkatkan Kejahatan Sosial Meningkatkan Kuartas Hidup Anggota Masyarakat Dan Sebagai Fondasi Peradaban Yang Kokoh Wakaf Akan Memiliki Peran Yang Sangat Penting Dalam Membangun Peradaban Umat Karena Melibatkan Pengalokasian Aset Atau Harta Untuk Kepentingan Yang Berkelanjutan Nah Tiga Instrumen Tersebut Zakat Infak Dan Wakaf Itu Ketika Kita Integrasikan Akan Mampu Menjadi Stimulus Perekonomian Tidak Bisa Kita Laksanakan Satu Per Satu Misalnya Kita Lihat Contoh Beberapa Hal Dimana Asetnya Dibangun Dengan Wakaf Kemudian Daily Untuk Operasional Itu Disupport Dengan Dana Zakat Dan Infak Jadi Tiga Instrumen Tidak Bisa Berjalan Masing Masing Tapi Dia Harus Kita Integrasikan Dengan Integrasi Tiga Instrumen Ini Tentu Ini Akan Menjadi Solusi Prioritas Dalam Jangka Pendek Maupun Jangka Panjang Untuk Membangun Umat Allahuakbar 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 Di Akhir Kutbah Ini Saya Ingin Mengajak Hadirin Sekalian Marilah Kita Tetap Teguh Dalam Keislaman Dan Keimanan Kita Idul Fitri Harus Kita Jadikan Sebagai Momentum Untuk Menghidupkan Kembali Nilai Nilai Utama Kehidupan Dan Akhlak Mulia Dengan Setansi Saya Menerapkan Akhlak Mulia Dalam Kehidupan Pribadi Warga Masyarakat Dan Berbangsa Maka Sesungguhnya Kita Tak Menampilkan Cara Berislam Yang Mencerahkan Dan Memajukan Bahwa Akhlak Mulia Adalah Citra Diri Setiap Muslim Karena Sesungguhnya Akhlak Mulia Tidak Bisa Dipisahkan Dengan Keimanan Dan Ketakwaan Ketika Setiap Muslim Di Negeri Ini Saat Indonesia Masih Sebagai Delajus Muslim Countries Sekedua Sekarang kita Posisi Indonesia Sudah Kedua Karena Yang pertama Pakistan Bagaimana Kita Sebagai Muslim Di Negeri Ini Kita Harus Menerapkan Karakter Utama Sebagai Perujudan Iman Dan Takwa Karena Nisya Allah Memberikan Anugrahnya Kepada Bangsa Kita Akhirnya Marilah Kita Mohon Kepada Allah Semoga Kita Senandiasa Diberi Hidayah Sehingga Di dalam Menghadapi Hidup Yang Semakin Sulit Ini Kita Dapat Menjalani Hidup Dan Hidupan Dengan Benar Kita Berdoa Semoga Allah Menerima Seluruh Amal Kita Mengakuni Dosa-dosa Kita Termasuk Kita Mendoakan Para Mimpin Bangsa Dan Seluruh Warga Bangsa Diberi Petunjuk Sehingga Selalu Menjaga Tanah Air Dan Bangsa Dengan Nilai Utama Menjadi Bangsa Yang Bermatabat Berkeadilan Dan Berkemakmuran Allahuakbar Allahuakbar Walilah Ilham Alhamdulillah Rabbil Amin Hamdan Yurafin 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 Alhamdul Kama Yang Bahi Ijjal Alika Wajikal Karim Wa Azim Sotone Allahumma Soli Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Kama Solaita Ala Ali Ibrahim Wa Ali Ibrahim Innaka Hamidu Majid Omas Kama Solaita Ala Ali Ibrahim Wa Ali Ibrahim Kama Barat Ta Ala Ibrahim Fil Alamina Innaka Hamidu Majid Allahumma Firm Muslimin Wal Muslimad Ah Ya Imin Mal Am Rabbana Firm Alana Wal Iwanina Salazina Sabukuna Bil Iman Wal Lat Jualan Fikul Bina Hila Lillazina Aman Rok Bina Kar Ruh 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 Allahumma Tah Bainana Wabaina Kau Komina Bil Hak Wa Antakhir Al-Fatihin Allahumma Inna As'aluka Ilman Nafian Wa Rizkan Tayyib Wa Amal Mutaqabbal Rabbana Adina Fit Dunya Hasana Wafil Akhirat Hasana Wakina Azabanna Wassalamualaikum Nabi Nabi Muhammad Wa Al-Ali Was Yasmain Nasr Nau Wa Tukarim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh